Dengan tatapan tajam, penuh perkaya diri Muadid tak tergilah-gilah Marah-marah 3, 2, 1 Tapi jangan dilan malamai Aku tak enak diri, dia bisa marah-marah Oke, jumpa lagi bersama gue, Faisal Adum Lakbar di channel Lakbar ID Oke, pada video kali ini gue bakal share lagi ke kalian Yaitu loading screen Free Fire Mac versi 2.6.8.10 Dan disini itu tema yang kita akan gunakan kali ini Yaitu tema dari Onyka Nyes dengan tatapan tajam ya guys Sesuai request kalian yang di video sebelumnya Oke, disini untuk keadaan yang belum tahu tentang contoh loading screen yang sudah berhasil terpasang Tidak ada di depan video itu Itu adalah contoh loading screen Free Fire Mac yang sudah berhasil terpasang Oke, untuk loading screen Onyka Nyes ini dengan tatapan tajam Di video sebelumnya sudah mencapai 18.000 viewer ya guys atau penonton Nah, semoga di video kali ini Yang terbaru bisa sampai lebih dari 18.000 ya guys Oke, disini untuk kalian yang mau download file loading screennya Silahkan kalian download saja di deskripsi video ini Itu file-nya berada di paling atas Dan untuk website-nya kita menggunakan website Mediafire Agar kalian saat melakukan download file menjadi lebih mudah Oke, disini untuk kalian yang baru gabung di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan saat upload video terbaru seputar info-info yang menarik guys Oke, disini kita langsung saja ke dalam tutorial cara pemasangan loading screen Free Fire Mac-nya Oke, disini kita sudah masuk ke dalam tutorial cara pemasangan loading screen Free Fire Mac versi 2.68.10 Dan disini untuk tema yang kita akan gunakan kali ini Yaitu tema sesuai request-an kalian Yaitu tema dari Oni Kanyes dengan tatapan tajam ya guys Oke, disini untuk kalian yang mau download file loading screennya Silahkan kalian download saja di deskripsi video ini Untuk file-nya berada di paling atas Dan untuk website-nya kita menggunakan website Mediafire Agar kalian saat melakukan download file menjadi lebih mudah Oke, disini untuk kalian yang belum mempunyai aplikasi Z-Archiver Sebagai media pengekstarkan file dan juga perpindahan file Silahkan kalian download saja terlebih dahulu di Playstore secara gratis Untuk ukuran dari aplikasinya sekitar 4-10 MB-an ya guys Oke, disini setelah kalian mendownload semua bahan-bahannya Kalian buka yang pertama aplikasi Z-Archiver Oke, setelah kalian buka tampilan awal dari aplikasi ini akan seperti ini Disini kalian cari file yang sudah kalian download di deskripsi tadi atau file loading screennya Nah, biasanya setelah kalian mendownload file itu masuknya ke dalam folder download Karena kalian juga mendownloadnya melalui website Mediafire di Google Chrome Oke, disini punya gue dari folder download ini sudah gue pindahkan ke dalam folder konten ya guys Dari folder download ini sudah gue pindahkan ke konten Free Fire Itu ini dia Foldernya gue custom sendiri khusus konten Free Fire Mac Oke, disini untuk nama dari file loading screennya yaitu loading screen Free Fire Mac Tema Unikanyes Dan untuk ukurannya sendiri dari filenya yaitu 9 MB saja Untuk durasi yang dihasilkan lumayan panjang yaitu sekitar 21 detik-an ya guys Dan untuk kualitas yang dihasilkan untuk video kualitasnya sudah HD Oke, disini setelah kalian menemukan file yang bagian loading screen Free Fire Mac Tema Unikanyes File dukumennya kalian langsung saja untuk klik satu kali saja Lalu kalian ekstrak disini Berhubung disini di rada password langsung saja kita ekstrak Oke, setelah kita berhasil melakukan bahwa mengekstrakkan file disini Kalian buka yang bagian folder hasil ekstrak Itu foldernya berada di paling atas, ini dia Dan untuk nama dari foldernya yaitu loading screen Free Fire Mac Tema Unikanyes Oke, ini dia untuk foldernya Silahkan kalian buka ya guys Setelah kalian berhasil melakukan bahwa mengekstrakkan file Dan disini setelah kita membukanya Ternyata ada dua file Yang pertama file HD atau file loading screen yang mau kita pasangkan Dan untuk yang kedua yaitu file info Atau bisa disebut file pendukung Oke, disini gue contohkan untuk cara pasangnya ya guys Untuk file info terlebih dahulu Itu cara pasangnya file info silahkan kalian tekan lama Seperti ini Lalu kalian salin Setelah itu kalian masuk ke bagian atas Ke warna hijau ke loading screen Lalu kalian ke memori berangkat Setelah itu kalian masuk ke dalam folder android paling atas Ini dia Lalu kalian masuk ke dalam folder data paling atas Cari yang namanya comdds free fire mac Cari saja dengan scroll ke bawah seperti ini Ini dia kita buka Setelah itu kita masuk ke dalam folder files Folder content chats Folder compulsory Dan folder android Oke, untuk file info kita taruh di bagian sini Kita klik tombol warna hijau di bawah jok kanan bawah Oke, setelah kita berhasil memindahkan file info Kita kembali ke file yang sudah kita download tadi Kita akan pasangkan file HD atau file loading screennya Itu cara pasangnya sama aja seperti file info ya guys Cuma kita masuk ke satu folder lagi Agar kita bisa berhasil memasangkannya Oke, untuk file HD silahkan kalian tekan lama Seperti file info tadi Lalu kalian salin Lalu kalian masuk ke bagian atas lagi Ke loading screen Dan ke memori perangkat Ke folder android Folder android di hp kalian berada di paling atas ya guys Lalu kalian masuk ke dalam folder data Paling atas Cari yang namanya comdds free fire mac Lalu kalian masuk ke dalam folder files Folder content chats Folder compulsory Dan folder android Ke gamesite bundle Oke, untuk file HD atau file loading screennya Kita taruh di bagian sini Kita klik tombol warna hijau Di pojok kanan bawah Oke, setelah kalian berhasil memindahkan kedua file tersebut Yaitu file HD dan file info Silahkan kalian langsung saja Untuk buka game free fire mac Untuk memastikan Apakah sudah berhasil atau belum Untuk loading screennya Oke, disini game free fire mac Sudah kita buka Dan disini kita akan melihat Apakah sudah berhasil atau belum Untuk loading screen yang sudah kita pasangkan tadi Dan ternyata sudah berhasil Dan ternyata akan seperti ini ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya oke ternyata untuk loading screennya sudah berhasil terpasang dan mencoba untuk login nah oke disini kita berhasil login oke disini untuk kalian yang tidak ada suara atau musik di bagian loading screen silahkan disini kalian kemekan dan ke suara ya guys suara atau musik di bagian atas silahkan kalian aktifkan oke mungkin segitu aja video kali ini semoga berhubungan untuk kalian semua jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga sudah tahu apa yang kalian tahu oke see you next video